dan seluruhnya saya sarankan kepada Bapak Gimbala yang berlayak membukankan suara siapir maku bersama Bapak Gimbala daramu untuk menjadi lilimmu aku menyembah engkau Tuhanku kau telah mengebus bersama Bapak Gimbala Alhamdulillah Alhamdulillah dengan daramu dan seluruhnya dan seluruhnya aku menyembah amin engkau Tuhanku engkau yang sudah mengebus kehidupan kami oleh darah yang suci dan mulia sampai pada akhirnya menjadi milik kepunyaan Allah yang hidup di dalam doa penyembahan kepada Tuhan dalam penyerahan diri sepenuhnya dan berada di dalam pimpinan Roel Kudus itulah kehidupan dari mempelai perempuan Tuhan yang juga disebut merpatinya Tuhan malam ini kami bersyukur kepada Tuhan begitu besar peluang besar bagi kami untuk berada dalam kemuliaan KKL lewat doa penyembahan yang sebentar Tuhan tampilkan lewat pembukaan firman Allah yang akan kami terima sebab itu pakai sebentar hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Tuhan taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu untuk menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan di tengah ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci selanjutnya biarlah kiranya Tuhan mengurapi hambamu dengan kuasa Roel Kudusmu Tuhan penuhilah hati hambamu dengan hikmat pengertian roh hikmat dan wahyu diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan keinginan Tuhan maunya Tuhan karena hamba boleh bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa Roel Kudusmu bukan didorong oleh emosi daging ataupun setan-setan sehingga oleh kuasa firman Allah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai kelak berada dalam perjamuan malam kawinan adumah sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Tuhan oleh kuasa firman Allah yang tidak ada menjadi ada apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan oleh kuasa firman Allah firman itu juga berkuasa untuk memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga kami berkat berkelempahan menjadi bagian kami masing-masing oleh kuasa firman Allah yang sakit sembuh yang susah dihiburkan kembali yang lemah dikuatkan kembali supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan firman Allah dimaterakan dalam lo daging dituki di hati kami menjadi surat kristus pujian yang dapat dibaca dikenal menjadi suatu kesaksian contoh besar baik perkataan perbuatan kami dimanapun kami ada membawa berita salib supaya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus yang baik oleh sebab itu Tuhan Yesus apabila anda kuasa kegelapan yang masih tersisa yang coba mengganggu jalannya pemberitaan firman merusak damai sejahtera yang coba merampas benih firman dari kehidupan kami lewat tipu dayanya rojah harun najis nyanyian berbalas-balasan pikiran melayang-layang roh kemunafikan roh itu kami patahkan dalam nama Yesus segala iblis setan kami perintahkan engkau pergi keluar dari tempat ini dari kehidupan kami masing-masing dari Yesus Kristus berkuasa tutubung kesidup kami dan tempat ini memberi kelepasan atas kehidupan kami dan selanjutnya biarlah kiranya engkau perintahkan para melekatmu berjaga-jaga atas kehidupan kami melayani kami sehingga kami betul-betul boleh merasakan pelayanan suasana surgawi di malam ini Tuhan Yesus urapi sebagaimana engkau mengurapi hambamu urapi yang bertugas untuk melayani pekerjaan Tuhan malam ini baik yang membaca firman Tuhan baik yang bertugas untuk live streaming in focus pengetikan kotbah bahkan alat-alat musik alat elektronik serta komponen perangkatnya diberkati dan diurapi oleh Tuhan tentu saja sesudah diperciki oleh darah salib Kristus demikian juga sinyal di udara diberkati diurapi diperciki oleh darah salib demikian juga umat ketebusanmu sedang jemaatmu yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming video internet YouTube Facebook baik yang di di Bandung di Malaysia bahkan umat ketebusan Tuhan yang setia dalam ketekunan tiga macam pada pokok termasuk ibadah pendalam Alkitab malam ini juga yang untuk digembalakan oleh GBTB Tania Serang dan Cilegon Banten Indonesia lewat live streaming video internet YouTube Facebook baik di dalam luar negeri dimanapun mereka berada juga kiranya Tuhan berkati Tuhan urapi sesudah diperciki oleh darah salib Kristus selanjutnya hadirlah Tuhan di tengah ibadah kami ini Tuhan sebagai imam besar melayani berdoa memperdamaikan dosa kami topanglah Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai berakhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini haleluya amin silahkan duduk segala puji segala hormat selayaknya kita naikkan hanya kepada dia raja di atas segala raja mempelai laki-laki surga imam besar dan kepala rumah Tuhan yang kita akui yang akan memimpin ibadah ini sampai kepada puncak ibadah atau ibadah yang tertinggi puji Tuhan tentu saja karena kemurahan hati Tuhan dan saya tidak lupa menyapa sudang jemaah Tuhan di Bandung di Malaysia bahkan umat ketubusan Tuhan yang senantiasa setia di dalam ketekunan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjaman suci digembalakan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon Banten Indonesia lewat live streaming video internet YouTube Facebook baik anda yang di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan kerana menyatakan kasih dan kemurahannya melawat dan memberkati tidak kurang suatu apapun termasuk perhatian Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita sekaliannya selanjutnya marilah kita berdoa kita mohonkan kemuran Tuhan supaya firman itu keluar yang ini terjadi pembuka rahasia firman yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi biarlah damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan kita di dalam hal menikmati sabda Allah di malam ini segera saja kita sambut firman rute studi rute studi rute sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman alkitab yang disertai dengan perjamuan suci puji Tuhan kita sudah melewati rute pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai dengan ayat 18 puji Tuhan yang diakhiri pada ayat 18 pada minggu yang lalu tentu saja kita diberkati pada ayat pada ayat yang terakhir tersebut amin surekum puji Tuhan dan selanjutnya dengan berakhirnya rute pasal 3 ayat 18 maka tentu saja kita akan memasuki pasal yang baru berkat yang baru pada pasal yang baru itulah rute pasal yang keempat tetapi kalau kita review atau mundur sejenak sedikit saja untuk mengenang kebaikan Tuhan lewat berkatnya pada rute pasal 1 bagaimana rute dan naomi bersama-sama meninggalkan meninggalkan moab untuk selanjutnya kembali ke betlehem itu di pihak daripada naomi tetapi di pihak daripada rute dia harus dia meninggalkan kedua orang tuanya meninggalkan Allahnya Allah muab dan meninggalkan bangsanya puji Tuhan dengan segala keteguhan di hati sekalipun menghadapi ujian puji Tuhan tetapi sebagai desakan ujian sebagai desakan namun dia tetap bertahan dan dibuktikan dari pengakuannya kepada naomi mertuanya itu dia berkata kepada naomi dimana kemana engkau pergi ke situ juga aku pergi dimana engkau bermalam disitu juga aku bermalam bangsamu lah bangsaku alamu lah alaku kemudian bagian yang ketiga yang tidak kalah herannya adalah Ruth berkata kepada nomi pada kalimat yang terakhir dimana engkau mati disitu pun aku mati dan dikubur dimana kuburmu disitu pun kuburku ini kasih yang tidak bisa terpisahkan kecuali oleh maut jadi hidup di dalam kasih sudah mulai tanda hidup di dalam kasih sudah mulai nyata riak-riak di dalam kasih sudah nyata rintik-rintik di dalam kasih nyata di dalam diri daripada Ruth dan ternyata bukan hanya sebatas rintik-rintik kasih dari surga setibanya mereka di Bethlehem Ruth tidak berdiam diri justru dia menyampaikan permohonannya mohon izin untuk secepatnya berada di ladang boas disitulah perkenalan pertama perjumpaan pertama antara Ruth dengan boas kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus boas rohani jikalau kita tidak berada di ladang Allah saudara sebab itu jangan kita membawa diri kita ke ladang yang lain termasuk ladang dunia dan ladang si pemalas karena kedua ladang ini hanyalah ditumbuhi oleh onak dan duri yang sepatnya menusuk dan menyakiti sesama ladang dunia itu kekhawatiran amin saudara ku puji Tuhan sedangkan saudara ku ladang si pemalas ditumbuhi juga dengan onak dan duri kiranya dapat dipahami dengan baik sedangkan pada fasal yang ketiga dibagi juga dalam dua bagian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Ruth ada di tempat pengirikan puji Tuhan sekaligus berbaring di kaki boas sedangkan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18 Ruth Ruth menyampaikan suatu permohonan yang mulia kepada boas terkait tentang perlindungan dan penepusannya dan itu sangat dipandang baik oleh boas puji Tuhan artinya ketika dia berada berbaring di kaki boas itu adalah perbuatan yang ditampilkan oleh Ruth bahwa penampilan yang semakin hari semakin nyata bahwa dia betul-betul mengasihi boas rohani Tuhan Yesus lebih dari yang pertama itu amin suruhikum barulah saudara kita memasuki fasal yang ke-4 kita mohon rahmat Tuhan kita mohon belas kasihan Tuhan supaya kiranya Tuhan kembali melawat kita dengan berkat yang baru pada fasal yang ke-4 ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita pada fasal fasal yang sudah kita lalui puji Tuhan sebagai pendahuluan pada fa'rut fasal yang ke-4 disini kita akan melihat puncak puncak daripada ibadah gereja rut puji Tuhan disini kita melihat puncak daripada ibadah gereja rut saudara ku rut pasal 4 dibagi dalam 2 bagian rut pasal 4 dibagi dalam 2 bagian istri pertama atau bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 12 boas yang akhirnya menjadi penebus yang sesungguhnya atau penebus sejati bagi gereja rut yang ke-2 atau bagian yang ke-2 atau strip yang ke-2 ayat 13 sampai dengan ayat 22 boas mengambil rut boas mengambil rut menjadi istrinya atau dengan kata lain boas menikah dengan rut dan melahirkan obet yang adalah nenek moyang daud melahirkan obet yang adalah nenek moyang daud itulah keberadaan daripada rut pasal yang ke-4 menurut pembagiannya saudara amin saudara ku ayat 1 sampai ayat 12 boas adalah penebus sejati ayat 13 sampai 12 boas menikah dengan gereja rut puji Tuhan inilah sasaran akhir dari perjalanan rohani gereja rut termasuk perjalanan rohani dari gereja Tuhan amin saudara ku jadi bukan soal yang lain-lain sekarang kita akan bergerak melangkah dan bergerak untuk melihat rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita akan melangkah bergerak untuk melihat rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12 jika yang jika dikaitkan dengan pelajaran tabernakel terkena pada mesbah dupa emas jadi rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang jika dikaitkan dengan pelajaran tabernakel terkena pada mesbah dupa emas amin surah ku terkena pada mesbah dupa emas huji Tuhan terkait dengan mesbah dupa emas kita akan belajar dari keluaran pasal 37 keluaran pasal 37 ayat 25 terlebih dahulu keluaran 37 ayat 25 kiranya Tuhan menolong kita malam ini sampai nanti pertolongan yang terakhir Jerusalem baru itulah kota kudus mempelai wanita Tuhan keluaran 37 ayat 25 silahkan demikian kerman Tuhan ya membuat mesbah pembakaran ukupan ayat 25 dibuatnya lah mesbah pembakaran ukupan itu ya dari kayu penaga dari mesbah pembakaran ukupan dari kayu penaga terus sehasta panjangnya panjangnya sehasta dan sehasta lebarnya lebarnya sehasta berarti empat persegi terus empat persegi terus tetapi dua hasta tingginya tingginya dua hasta terus tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu puji Tuhan singkat kata mesbah dupa emas adalah tempat untuk membakar ukupan atau dupa mesbah dupa emas adalah tempat untuk membakar ukupan atau dupa amin ya amin kemudian mesbah dupa emas disini kita melihat dibuat dari kayu penaga dibuat dari kayu penaga itu gambaran dari daging gambaran dari kemanusiaan atau daging amin suratku adapun ukurannya ialah panjangnya sama dengan sehasta lebarnya sama dengan sehasta kemudian tingginya sama dengan dua hasta puji Tuhan saudara mesbah dupa emas berbicara soal penyembahan yang merupakan puncak dari ibadah di bumi ini amin suratku mesbah dupa emas berbicara soal doa penyembahan yang merupakan puncak dari ibadah-ibadah di atas buka bumi ini jadi saudara doa penyembahan adalah ibadah yang tertinggi yang sangat besar nilainya amin suratku doa penyembahan adalah ibadah yang tertinggi yang sangat besar nilainya jadi jangan saudara mengecilkan nilai dari ibadah doa penyembahan seolah-olah ibadah-ibadah yang lain nilainya lebih tinggi dan lebih besar dari doa penyembahan itu suatu pengertian yang keliru tentu saja amin suratku kemudian kedudukan dari mesbah dupa atau doa penyembahan sangat dekat dengan tabut perjanjian setelah tirai atau tabir baik suci puji Tuhan jadi kedudukan daripada mesbah dupa itu sudah sangat dekat sekali dengan mes tabut perjanjian sudah sangat dekat dengan tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan mahasuci tentu saja sesudah melewati tirai tabir baik suci Allah yang terbelah dua pada akhirnya nanti terbelah dua dari atas sampai ke bawah amin surat puji Tuhan lalu mesbah dupa disitu tadi katakan panjang dan lebarnya satu hasta berarti bentuknya empat persegi panjang dan lebarnya satu hasta berarti berbentuk empat segi atau bentuknya empat persegi puji Tuhan haleluya maksudnya saudara nilai penyembahan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh gereja oleh gereja Tuhan dimana saja kapan saja bahkan pada situasi yang bagaimanapun doa penyembahan itu harus dimiliki oleh gereja Tuhan dengan segala situasi kondisi apapun seantero dunia ini empat penjuru bumi doa penyembahan harus dimiliki oleh seantero dunia dalam keadaan situasi kondisi dan bagaimanapun harus dimiliki oleh gereja Tuhan seantero dunia ini empat penjuru bumi puji Tuhan haleluya dengan demikian saudara ibadah dari seorang hamba Tuhan ibadah dari anak-anak Tuhan sudah harus berada pada puncaknya itulah hidup di dalam doa penyembahan amin puji Tuhan nilainya sangat tinggi dan sangat besar sekali kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan itu ayat 25 sekarang keluaran 37 ayat 26 disalutnya lah itu dengan emas murni terus bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya disalut mesbah dupa emas adalah tempat pembakaran ukupan atau dupa terbuat dari kayu penaga itu adalah gambaran dari kemanusiaan atau daging tetapi ayat 26 mesbah dupa emas yang terbuat dari kayu penaga telah disalut dengan emas murni pada sekelilingnya sudah disalut dengan emas murni pada sekelilingnya coba tampilkan mesbah dupa itu mesbah dupa ditampilkan jadi sudah disalut dengan emas murni sehingga tidak nampak lagi kedagingan atau kemanusiaan kedagingan dari manusia itu sendiri amin surahku amin puji Tuhan haleluya jadi mesbah dupa emas disalut dengan emas murni arti rohaninya untuk kita sekarang mesbah dupa emas disalut dengan emas murni artinya penyembahan kepada Tuhan kita didorong oleh kekuatan rohel kudus bukan dengan kekuatan daging amin surahku kayu penaga itu menunjuk manusia atau daging sedangkan emas murni itu menunjuk sifat ilahi tabiat ilahi kesucian dari rohel kudus tabiat ilahi kesucian rohel kudus amin surahku jadi sudah sangat jelas doa penyembahan harus disertai dengan penyerahan diri sepenuh dan juga sepenuhnya harus dipimpin oleh rohel kudus itulah hidup dalam doa penyembahan disertai dengan penyerahan diri sepenuh dan memberi diri dipimpin sepenuhnya oleh rohel kudus bukan dipimpin oleh keinginan daging saudara bukan didorong oleh kekuatan daging tetapi didorong oleh kuasa dan kekuatan dari rohel kudus itu emas murni kiranya dapat dipahami dengan baik kita akan melihat pembuktian pembuktian pembuktiannya di dalam sakaria fasal 12 sakaria fasal 12 puji Tuhan haleluya sakaria 12 ayat 10 baca demikian firman Tuhan iya peratapan atas dia yang tertikam sakaria pasal 12 ayat 10 silahkan aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud iya Tuhan mencurahkan roh pengasihan atau roh kemurahan serta roh permohonan atas imamah rajani dan dan atas penduduk Yerusalem atas umat Tuhan terus terus dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam terus dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal anak tunggal terus dan akan menangisi dia yang pedih seperti orang menangisi anak suluh puji Tuhan haleluya singkat kata disini kita perhatikan Tuhan mencurahkan roh pengasihan atau roh kemurahan serta roh permohonan kepada imamah rajani atau hamba-hamba Tuhan dan kepada umat Tuhan tanpa terkecuali amin amin suratku biarlah kiranya pencurahan roh kudus terjadi atas kita di hari-hari terakhir ini dan itu harus kita alami roh pengasihan dicurahkan kepada kita di hari-hari terakhir ini surat biar kita mengalaminya dari Tuhan Yesus malam ini tujuannya untuk memimpin gereja hidup gereja Tuhan hidup di dalam tentu saja untuk hidup di dalam doa penyembahan untuk tentu saja untuk hidup di dalam doa penyembahan kemudian kalau kita perhatikan disini adalah lewat penyembahan yang ditolong oleh roh pengasihan tersebut kita akan memandang kita akan merenungkan arti nilai dari korban Kristus yang sangat besar dan berkuasa untuk mengadakan penembusan untuk mengadakan pendamaian sampai pada akhirnya terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yaitu sidang mempelai wanita Tuhan itulah punca ibadah itulah fungsinya roh pengasihan roh kemurahan serta roh permohonan membawa kita kepada satu penyembahan kepada Tuhan lalu dalam penyembahan itu memimpin kita untuk merenungkan sebuah korban yang besar kita boleh mengerti dan merenungkan nilai arti dari nilai sebuah ketebusan yang mengerjakan ketebusan korban Kristus yang mengerjakan pendabusan yang mengerjakan pendamaian yang memuncak sampai kepada pesta nikah anak domba terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna amin soreku itu saudara kalau penyembahan itu didorong oleh roh kudus kita di kita akan bisa merenungkan nilai dari korban Kristus nilai dari pekerjaan penebusan pendamaian yang selanjutnya membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai sebagai sasaran akhir dari ibadah pelayanan puncak ibadah yang tertinggi dan besar kiranya dapat dipahami dengan baik amin soreku puji Tuhan jadi saudara karena harapan dan kerinduan kita terarah ke sana oleh korban Kristus membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus puncak ibadah puncak ibadah ibadah tertinggi dan besar maka sudah barang tentu roh pengasihan akan membantu kita dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita saudara amin soreku sebab kita ini tidak berdaya sebagaimana pengakuan Zerubabel di tengah ibadah dan pelayanannya dalam rangka pembangunan baik Allah di Yerusalem bukan karena gagah bukan karena hebat namun oleh karena pertolongan dari kuat kuasa roh kudus jadi saudara hati-hati jangan sampai kita melayani tetapi melangkahi perjanjian Tuhan jangan kita melayani baik di media sosial baik apalagi di tengah ibadah pelayanan semacam ini tanpa roh Tuhan ditambah lagi perjanjian Tuhan dilangkahi tambah pelayanan nanti tambah dosa saudara jangan coba-coba menambah dosa jadi mutlak kita ini harus ditopang oleh roh Tuhan termasuk dalam penyembahan kiranya roh pengasihan itu tercura atas kita sekalian nyames rekum puji Tuhan haleluya untuk membantu kita dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita sebab kita ini tidak berdaya tidak bisa apa-apa saudara tidak bisa apa-apa jangan saudara merasa diri bisa padahal tidak bisa apa-apa tidak bisa membuktikan diri di hadapan Tuhan hati-hati saudara buktikanlah di hadapan Tuhan Roma 8 ayat 22 sampai 23 Roma 8 ayat 22 sampai 23 terlebih dahulu kita lihat ayat demi ayat pada Roma 8 ini 22-23 terlebih dahulu terus demikian kerman Tuhan ya pengharapan anak-anak Allah lihat harapan dan kerinduan kita terarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna doa penyembahan yang didorong oleh roh kudus roh pengasihan kita akan dimampukan untuk merenungkan nilai daripada korban Kristus nilai daripada ketebusan nilai daripada korban pendamaian yang memuncak sampai kepada dua penyembahan jadi pengharapan kita dan kerinduan kita harus terarah ke puncak ibadah Pesta Nikana Domba Roma 8 ayat 22 sampai 23 ini lihatlah pengharapan anak-anak Allah ya ayat 22 sampai ayat 23 demikian kerman Tuhan ya sebab kita tahu ya bahwa sampai sekarang sampai sekarang terus segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin iya terus dan bukan hanya mereka saja bukan hanya mereka saja siapa mereka itu yang merasa sakit mengeluh dan merasa sakit bersalin siapa mereka yang dimaksud disini terus tetapi kita yang telah menerima karunia sulung iya bukan saja orang-orang di luar Tuhan walaupun menyebut diri Kristen tapi di luar Tuhan tetapi yang mengeluh disini sampai seperti sama 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 seperti sakit bersalin adalah orang-orang yang sudah menerima karunia sulung roh yang sudah menerima roh pengasihan yang sudah menerima roh kemurahan juga sama-sama mengeluh seperti sakit bersalin puji Tuhan terus kita juga mengeluh dalam hati kita ya sambil menantikan pengangkatan sebagai anak mengeluh di tengah-tengah pengangkatan sebagai anak yaitu yaitu pembebasan ibu kita puji Tuhan kita juga mengeluh sampai mengeluh seperti sakit bersalin sekalipun sudah menerima roh pengasihan atau sulung roh puji Tuhan saat kita menantikan kelepasan dari dari kemah tubuh ini sambil kita sampai kita saat kita menantikan supaya kita dilepaskan dari bumi ini juga sama-sama mengeluh orang yang di luar Tuhan mengeluh seperti sakit bersalin orang yang menerima pencurahan roh pengasihan juga sama-sama mengeluh pada saat menantikan pengangkatan pada saat kita dilepaskan dari kemah tubuh ini sama-sama mengeluh kalau orang yang sudah menerima roh pengasihan saja mengeluh apalagi orang yang tidak menerima pencurahan roh pengasihan paham suratku mengeluh saat menantikan kelepasan dari kemah tubuh ini dari dunia ini sama-sama mengeluh seperti sakit bersalin kiranya dapat dipahami dengan baik tapi kita senantiasa punya pengharapan dan pengharapan kita terarah kepada perjamuan malam kawinan dan dombab pembangunan tubuh kristus yang sempurna itulah punca ibadah kiranya dapat dipahami dengan baik ayat 24 sampai 25 sebab kita diselamatkan dalam pengharapan terus tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi terus terus sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya terus tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat kerajaan surga terus huji Tuhan jika kita mengharapkan apa yang tidak kelihatan maksudnya itulah kerajaan surga maka tentu saja kita harus menantikannya dengan tekun kita kita mengharapkan kelepasan dari kemat tubuh ini sebab selama kita mendiami kemat tubuh ini di dalam menantikan kelepasan kita seperti sakit bersalin tetapi di dalam penantian itu untuk menantikan kemuliaan kekal itulah kerajaan yang tak kelihatan itu kita harus menantikannya dengan tekun tekunlah kiranya dapat dipahami dengan baik tekun tekun jelas itu terkait dengan tiga macam ibadah pokok tekun itu terkait dengan tiga macam ibadah pokok kalau kita perhatikan dalam Ibrani fasal 10 Ibrani fasal 10 perikobnya atau judul utamanya adalah ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok yaitu satu tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci puji Tuhan itulah Ibrani fasal 10 ayat 22 kemudian tekun dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian roh dalam kurung Ibrani fasal 10 ayat 23 sama dengan pelita emas tadi tekun dalam ibadah pendalam Alkitab disertai perjamuan suci sama dengan meja roti emas meja roti sajian emas sesuai dengan sama dengan iman itulah Ibrani fasal 10 ayat 22 kemudian tekun dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian roh sama dengan pengharapan Ibrani itulah ibadah pelita emas sama dengan pelita emas puji Tuhan Ibrani fasal 10 ayat 23 kemudian tekun dalam ibadah doa penyembahan sama dengan kasih sama dengan misbah dupa emas Ibrani fasal 10 ayat 24 amin suara ku itu soal ketekunan jadi untuk menantikan kemuliaan kekal yang tak kelihatan itu harus disertai dengan ketekunan tekun kita tidak perlu tekun menantikan yang dilihat oleh mata apa yang dilihat mata tidak perlu diharapkan yang diharapkan itu yang tidak kelihatan kerajaan kekal kemuliaan kekal harus ditandai dengan ketekunan tekunlah berarti kita butuh untuk berada dalam ketekunan dalam tiga macam badan pokok dalam sebuah penggembalaan dengan seorang gembalah jangan sodara merasa tidak perlu beribadah tidak perlu tergembala jangan sodara merasa sodara menggembalakan diri sendiri tidak akan ada itu tapi dengan kita ada dalam penggembalaan kita ikuti sebuah aturan-aturan yang ada di dalam penggembalaan itu kiranya dapat dipahami dengan baik amin suruhku puji Tuhan haleluya menantikan dengan tekun Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 demikian demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita lihatlah roh membantu kita dalam kelemahan kita terus sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa terus tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah sulung roh atau roh pengasihan roh kemurahan suruhku berdoa untuk kita kepada Allah terus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ayat 27 dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus tulis saja roh membantu untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan yang tidak bisa kita sampaikan yang tidak bisa kita ucapkan untuk mengatasi segala kelemahan kelemahan daging kita saudara tidaklah kita bisa melepaskan diri dari daging ini tanpa pertolongan roh pengasihan roh pengkemurahan saudara kiranya dapat dipahami dengan baik dengan demikian penyembahan tersebut arahnya pada penebusan tubuh kita untuk mengalami penyucian dan kelepasan dari tubuh daging kepada kemuliaan kekal amin coba baca ayat 23 puji Tuhan dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh perhatikan karunia sulung roh atau roh pengasihan roh kemurahan itu menolong kita saudara terus kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan perangkatan sebagai anak yaitu pembebasan sampai betul-betul mengalami kelepasan kiranya dapat dipahami dengan baik ya amin suratku jadi sekali lagi penyembahan tersebut arahnya pada penepusan tubuh kita untuk mengalami penyucian dan kelepasan-kelepasan dari tubuh daging kepada kemuliaan itulah penyembahan yang ditolong oleh roh pengasihan sehingga kita dengan roh pengasihan ini roh pengemurahan ini dalam penyembahan kita bisa merenungkan arti dari nilai sebuah ketebusan arti dari nilai sebuah pekerjaan pendamaian yang berakhir pada puncaknya itulah puncak ibadah pembangunan tubuh kristus itulah tubuh mempelai jadi tidak bisa kita melepaskan kelemahan-kelemahan daging ini dengan kemampuan sendiri saudara jangan coba-coba ya saudaraku mengikuti Tuhan dengan kekuatan daging saudara tidak akan mungkin bisa tapi roh itu membantu kita untuk melepaskan kita dari segala kelemahan daging amin saudaku puji Tuhan ayat 28 ayo ayo mari kita menghormati roh Tuhan saudara amin puji Tuhan jangan sampai dia berduka puji Tuhan jangan padamkan roh kudus roh kudus itu kita perlukan dia membantu kita untuk melepaskan kita dari kelemahan saudara dia membantu kita juga untuk menyembah Tuhan dalam penyembahan semacam ini kita akan mengenali nilai dari sebuah ketebusan nilai dari korban pendamaian yang memuncak sampai penyembahan pembangunan pembangunan tubuh kristus yang sempurna jadi jangan saudara melihat kok enak ya melayani disana tanpa roh Tuhan eh tiba-tiba saudara bergaya hati-hati jangan bertambah dosa puji Tuhan ayat 28 demikian terus kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah puji Tuhan pendeknya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia puji Tuhan siapakah orang-orang yang mengasihi dia yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah belajar untuk mengikuti rencana Allah melayani beribadah sesuai rencana Allah melayani sesuai rencana Allah jangan sesuka hati melayani itu tanda orang yang mengasihi Tuhan kepada mereka itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia jadi sodara penyembahan itu jangan karena kebiasaan sodara penyembahan itu juga jangan karena terpaksa penyembahan jangan karena ikut-ikutan semuanya itu merupakan penyembahan yang sia-sia nantinya puji Tuhan sodara saya saya sadar masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan di dalam daging ini maka saya pun harus menyerah mengangkat dua tangan apalagi di dalam menantikan pembukaan firman Tuhan saya membutuhkan penyembahan puji Tuhan tanda bahwa saya masih ditandai kelemahan tidak adalah mungkin saya mengerti rencana Tuhan dengan kemampuan saya dengan pengertian dari akal saya sendiri sebab itu tanda bahwa saya ini masih diliputi kelemahan saya menyerah saja mengangkat dua tangan lalu ada di kaki salib untuk menentikan pembukaan rahasia firman termasuk malam ini amin soreku jangan sampai kita tidak berdaya tapi merasa kuat kehidupan yang tidak berdaya harus menyerah ada di kaki salib kerana dapat dipahami dengan baik sebab itu penyembahan tidak boleh karena ikut-ikutan karena tradisi apalagi karena terpaksa itu penyembahan yang sia-sia tidak ada artinya kiranya dapat dipahami dengan baik contoh akurat tentang penyembahan yang benar ditulis baik-baik ya kita lihatlah di dalam Injil Matius di sini Tuhan akan perlihatkan suatu penyembahan yang sangat luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama untuk kita hidupi bersama-sama penyembahan yang benar itu marilah kita lihat di Injil Matius pasal 17 tetapi sebelum kita membaca Injil Matius 17 dalam susunan tabernakel terkena pada mesbah dupa emas berarti berbicara doa penyembahan Amin 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 kalau kita menggunakan pola tabernakel tabernakel itu surga miniatur tabernakel itulah kerajaan surga miniatur dari kerajaan surga adalah tabernakel Yesus adalah tabernakel sejati jadi kalau kita menggunakan pola tabernakel di tengah ibadah dan pelayanan sasarannya tepat tidak nyasar-nyasar suraku kiranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Marilah kita buktikan bahwa sasarannya tepat Matius 17 ayat 1 demikian kerman Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung dimuliakan di atas gunung dimuliakan di atas gunung tidak dimuliakan di lembah kalau gunung jelas itu berbicara rumah Tuhan Amin suraku rumah Tuhan ibadah-ibadah di dalam rumah Tuhan itu gunung puncak ibadah sudah jelas penyembahan tapi kita silidikilah di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 ini baca 6 hari kemudian berarti setelah 6 hari terus Yesus membawa Petrus Yaakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi disitu mereka sendiri saja puji Tuhan setelah atau selepas 6 hari disini kita melihat Tuhan Yesus mengajak tiga orang murid-muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi atau naik ke puncak gunung amin suraku ada ketiga murid Yesus tersebut yang dibawa naik ke puncak gunung yaitu Petrus Yaakobus dan Yohanes Petrus, Yaakobus dan Yohanes atau Yaakobus, Petrus dan Yohanes puji Tuhan angka 6 adalah angka daging saudara amin suraku jadi selepas 6 hari selepas daging Tuhan Yesus membawa Yaakobus, Petrus dan Yohanes kepada puncak gunung yang tertinggi berarti penyembahan itu terjadi setelah atau selepas dari tabiat daging setelah lepas dari daging saudara manusia daging tidak mengerti doa penyembahan tidak memiliki doa penyembahan jadi berada di puncak gunung selepas 6 hari setelah lepas dari tabiat daging kiranya dapat dipahami dengan baik saudara amin suraku puji Tuhan berarti penyembahan itu terjadi selepas selepas dari tabiat daging daging puji Tuhan inilah penyembahan yang ditolong oleh roh kudus jelas ini adalah penyembahan yang ditolong oleh roh kudus puji Tuhan lepas dari daging berarti ditolong roh kudus kiranya dapat dipahami dengan baik kalau belum lepas dari daging berarti roh kudus tidak menolong tapi kalau sudah lepas dari daging ditolong roh kudus nah inilah penyembahan yang ditolong oleh roh kudus ditolong oleh sebab itu kita kita berharap untuk supaya Tuhan curahkan roh kemurahan roh ke pengasian kepada kita masing-masing amin suraku jangan pernah merasa bisa dan mampu padahal tidak bisa apa-apa kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan matius 17 ayat 2 sampai 3 matius 17 ayat 2 sampai 3 lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya wajah Yesus bercahaya seperti cahaya matahari tidak hanya wajah Yesus tetapi pakaian Yesus juga menjadi putih bersinar seperti terang puji Tuhan ayat 3 ayat 3 kemudian pada dalam kesempatan itu nampaklah kepada Yaakobus Petrus dan Yohanes Musa dan Elia sedang berbincang-bincang dengan Yesus Kristus di atas puncak gunung yang tertinggi kiranya dapat dipahami dengan baik amin jadi singkat kata tampaklah istri pertama pada ayat 2 Tuhan Yesus dimana wajahnya bercahaya seperti matahari kemudian pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang puji Tuhan pendeknya wajah Yesus dalam kemuliaan pendeknya wajah Yesus dalam kemuliaan suratku tetapi strip yang kedua pada ayat 3 Musa juga diubahkan lewat kebangkitannya mati dan bangkit bukan sedangkan Elia yang walaupun adalah manusia biasa dia juga diangkat hidup-hidup berarti dalam kemuliaan juga Yesus dalam kemuliaan Musa dalam kemuliaan Elia juga dalam kemuliaan paham suratku puji Tuhan pendeknya saudara baik Yesus Kristus maupun Musa dan Elia ketiganya adalah mesbah dupa yang berbau harum sesuai dengan Wahyu 8 ayat 3 sampai 4 sedangkan Yaakobus Petrus dan Yohanes ketiganya diizinkan untuk melihat cara menyembah yang benar dan penuh kemuliaan amin ini loh suratku hak keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yaakobus Petrus dan Yohanes melihat puncak ibadah yang benar itulah doa penyembahan yang benar amin Tuhan Yesus sedang memperlihatkan doa penyembahan yang benar malam ini bagi kita amin kita butuh roh pengasihan roh pengemurahan untuk secepatnya dicurahkan kepada kita sekaliannya surah supaya kita hidup di dalam doa penyembahan yang ditolong ditopang oleh roh kudus pada saat itu kita akan mengenali dan merenung arti dari sebuah nilai ketebusan arti dari sebuah pendamaian yang memuncak sampai kepada puncak ibadah pembangunan tubuh kristus yang sempurna gunung sion wujudnya doa penyembahan setelah ditampilkan diperlihatkan kepada tiga pribadi muridnya tiga dari dua belas sama dengan dua puluh lima persen seperempat dua puluh lima persen saudara siapalah kira-kira dua puluh lima persen di dalam kandang penggembalaan ini memiliki hati murid dengar-dengaran dan hidup dalam penyembahan yang ditopang oleh roh kemurahan saudara jawab sendiri puji Tuhan tidak semuanya ini pelajaran yang luar biasa kita terima dari Tuhan malam ini puji Tuhan kita harus menggunakan barometer dalam ibadah pengikutan kita adalah firman jangan pengertian saudara jangan contoh manusia yang tidak sesuai ukuran firman standar firman takaran firman harus firman kiranya dapat dipahami dengan baik ya amin suruhku puji Tuhan haleluya diizinkan untuk melihat cara menyembah yang benar penuh kemuliaan dan kiranya hal yang senada kita alami bersama-sama kalau saudara mau jadi saudara dengan cara ini Tuhan Yesus sudah memberi peluang yang besar untuk manusia daging terlepas dari mengalami dari kita boleh mengalami kelepasan dari kelemahan-kelemahan di dalam daging amin suruhku amin kita boleh mengalami kelepasan dari kelemahan-kelepahan dari daging itu sendiri kalau kita sudah diizinkan untuk melihat cara menyembah yang benar penuh kemuliaan berarti besar kemungkinan bagi kita untuk boleh mengalami kelepasan dari kelemahan daging tadi saudara kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan sehingga kita kelak mengalami kemuliaan yang sangat besar sekali kita semua mengalami kemuliaan yang sangat besar kelak amin puji Tuhan haleluya Yohanes pasal yang ketujuh ayat Yohanes 17 maksud saya maju kembali maju ayat 4 sampai dengan ayat 5 Matius 17 maksud saya Matius 17 Matius 17 ayat 4 sampai dengan ayat 5 demikian firman Tuhan ya kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini ya jika engkau mau sebentar 4 A kata Petrus kepada Tuhan Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini bahagia kalau ibadah sampai pada puncaknya doa penyembahan pasti bahagia saudara puji Tuhan namun ada yang lucu dibalik kebahagiaan Simon Petrus dan dua murid lainnya Yaakobus Yohanes kakak beradik lanjut bagian B jika engkau mau biarlah kuderikan disini tiga kemah ya satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia namun dalam kebahagiaan itu dia terbawa perasaan hati-hati surah jangan sampai dalam kebahagiaan tapi terbawa perasaan daging puji Tuhan saya banyak kali menemukan yang demikian apa buktinya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus terus biarlah jika engkau mau biarlah kuderikan disini tiga kemah terus satu untuk engkau satu untuk Musa satu untuk Elia dari perkataan ini jelas Simon Petrus terbawa perasaan manusia daging dia berkata biarlah aku biarlah kuderikan disini tiga kemah maksudnya kemah pertama satu untuk Tuhan Yesus kemah yang kedua untuk Musa dan kemah yang ketiga adalah untuk Elia puji Tuhan haleluya kalau kita bandingkan perkataan Simon Petrus ini dengan Injil Johanes 14 bertolak belakang mendirikan rumah untuk Tuhan sudah bertolak belakang juga dengan pernyataan Nabi Johan Nabi Nubuatan Yesaya kiranya dapat dipahami dengan baik amin suruhku puji Tuhan haleluya terus dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata sementara sementara dia beroforia oleh perasaan manusia daging tiba-tiba terus turunlah awan yang terang menaungi mereka turunlah awan puji Tuhan ini bersifat rohani turunlah awan yang terang menaungi mereka terus dan dari awan itu dari awan itu terus terus terdengar suara yang berkata terdengarlah suara yang berkata atau Allah berkata terus inilah anak yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan dengarkanlah dia jadi yang berkenan untuk membangun rumah adalah anak Allah saudara jadi jangan sampai dalam kebahagiaan surgawi masih terbawa perasaan manusia daging puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik kadang-kadang memang tidak bisa kalau tidak mengerti firman hampir-hampir tidak bisa membedakan mana kebahagiaan surgawi mana kebahagiaan yang berasal dari perasaan manusia daging saudara coba memuji Tuhan berlonjak-lonjak itu kan kebahagiaan suasana surga tetapi kalau sesudah dengar firman sesudah memuji Tuhan sesudah memuji Tuhan tiba saatnya dengar firman namun kenyataannya dia tidak mau dengar firman itu kebahagiaan dari mana? tuh ya baik hamba Tuhan baik sidang jemaat harus mengerti firman puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik kemudian ayat 6 mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya mendengar itu tersungkurlah murid-murid terus dan mereka sangat ketakutan puji Tuhan menyadari diri tidak layak secepatnya Petrus Yaakobus dan Yohanes tersungkur dan penuh ketakutan puji Tuhan Haleluya secepatnya kita menyadari atas kelemahan kita saudara dan untuk secepatnya kita bawa untuk akhirnya kita bawa diri ini untuk berada di tempat yang paling rendah saja itu yang paling benar lalu pada ayat 9 pada waktu mereka turun dari gunung itu puji Tuhan jadi peristiwa dimana Yaakobus Petrus dan Yohanes melihat penyembahan yang benar dan penuh kemuliaan sesudah peristiwa itu berlalu mereka turun dari gunung yang tinggi pada saat itulah Yesus berpesan kepada mereka Yesus berpesan apa pesan Yesus kepada tiga murid terus Jangan Jangan ceritakan penglihatan itu Tadi Yesus memperlihatkan penyembahan yang benar penuh kemuliaan bukan di atas gunung yang tertinggi puncak gunung puncak ibadah doa penyembahan Lalu pada saat mereka turun dari gunung Yesus berkata dan berpesan Jangan kamu ceritakan penglihatan itu terus kepada seorang pun kepada siapapun sebelum sebelum anak manusia dibangkitkan sebelum Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga Jangan bicara kemuliaan kalau tidak melewat tidak bertekun di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan itu langkah-langkah kita di bumi ini saudara Puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik Paham saudara? Lanjut hanya 10 sampai dengan ayat 13 Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya Puji Tuhan Jangan bicara kemuliaan menyembah yang benar penuh kemuliaan tapi tidak bertekun dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Hati-hati saudara Jangan Jangan coba-coba Jangan coba-coba Jangan coba-coba Kalau tidak ibadahmu nanti menjadi suatu kebiasaan Eforiamu nanti bukan eforia dari surga tapi justru kebahagiaan yang terbawa dari perasaan daging Hati-hati Saya sudah sampaikan hati-hati Jangan bertahan dengan kebodohan Saya sudah sampaikan sebelum menyesal nanti kemudian nari Kalau sudah pernah alami sentilan kecil dari Tuhan jangan alami sentilan yang lebih besar lagi saudara Puji Tuhan jangan keras hati jangan seperti orang bebal menganggap sepi kemurahan Tuhan Ayat 10 Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya Terus Kalau demikian Kalau demikian Kata murid kepada Yesus Kalau demikian Terus Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Ahli Taurat mengerti firman Mereka tahu bahwa Elia harus datang terlebih dahulu Sama seperti Musa dan Elia harus datang terlebih dahulu Puji Tuhan demikian juga sebenarnya dalam kisah yang lain yang terkait dengan Yesus naik ke gunung bersama tiga murid sebetulnya Musa dan Elia itu berbicara tentang yang akan datang tentang kematian kebangkitan dan kemuliaan yang akan terjadi sebetulnya itu yang dibicarakan Maka di ayat 10 ini murid-murid berkata kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu lihat ayat 11 sampai 13 jawab Yesus mendengar pernyataan itu Yesus berkata terus memang Elia akan datang Elia memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu dan memulihkan segala sesuatu terus dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal Elia sudah datang tapi mereka tidak tahu mereka tidak mengenal terus dan memperlakukannya menurut kehendak mereka terus demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka terus pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis kiranya dapat dipahami dengan Pak jadi pendeknya penyembahan Tuhan yang benar didasari oleh korban Kristus sama dengan penyerahan diri dan didasari oleh pertolongan oleh Roel Kudus itulah awan terang Amin suruhku Puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik Haleluya Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 Demikian kiraman Tuhan Ya Menterai yang ketujuh Sebentar Wahyu 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima Demikian kiraman Tuhan Ya Dan ketika anak domba itu membuka Menterai yang ketujuh Ya Maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya Ayat 2 Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah Dan kepada mereka diberikan tujuh sangka kalah Terus Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas Ya Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Ya Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu Terus Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah Itu peristiwa yang pertama Peristiwa yang kedua Ayat 5 Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu Ya Mengisinya dengan api dari mesbah Terus Dan melemparkannya ke bumi Terus Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi Puji Tuhan Saudara Sebelum Saya terangkan ayat 1 sampai ayat 5 Wahyu fasal 8 Dalam susunan tabernakel Terkena pada mesbah dupa Wahyu fasal 8 Dalam susunan tabernakel Terkena pada mesbah dupa Berarti doa penyembahan Singkat kata Singkat kata dari apa yang sudah dibaca tadi Kekuatan Dan kuasa dari doa penyembahan itu sangat besar Amin suratku Kekuatan dan kuasa dari doa penyembahan itu sangat besar Itu singkat katanya Antara lain Menghantar gereja Tuhan Untuk masuk dalam persekutuan yang kekal Yakni berada dalam tata kemuliaan Ayat 1 sampai ayat 4 Bagaikan asap dupa kemenyanai menembusi tata Allah Itu kuasa Itu kekuatan dan kuasa dari doa penyembahan Yang besar Yang besar Juga adalah Suratku Kekuatan yang dasar untuk menghukum bumi Puji Tuhan untuk menghukum bumi Yaitu orang-orang yang menolak persekutuan Dalam nikah yang rohani Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna Jadi orang yang menolak Nikah yang rohani Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna Akan mengalami penghukuman Sesuai dengan ayat yang kelima Jadi saudara Ini loh saudaraku Bahwa kekuatan dan kuasa dari doa penyembahan itu sangat besar Antara lain yang pertama Mengantar gereja Tuhan untuk masuk dalam persekutuan yang kekal Yaitu berada dalam tata kemuliaan Bagaikan asap dupa kemenyanai Dari darat Tuhan Menembusi tata Allah Itu persekutuan kekal Sedangkan kuasa kekuatan dan kuasa yang besar Dari doa penyembahan yang kedua adalah Berkuasa untuk menghukum bumi Secara khusus mereka yang menolak untuk masuk dalam pembangunan Tubuh Kristus Jadi sudah kita ini Semakin saya yakin Kita sudah seharusnya Semakin di Sudah se-yogyanya kita semakin ditegukan Oleh pengajaran pembangunan tabernakil Tidak perlu ragu lagi Karena itu Membengkiri kita untuk masuk dalam pesta nikah Ya kalau ditolak Akan menerima hukuman Dimana ayat 5 Malaikat itu mengambil pedupaan itu Dupa Diisi dengan api dari mesbah korban bakaran Lalu dilemparkan ke bumi Meledaklah Maka meledaklah bunyi guru Disertai halilintar dan gempa Bumi Tulus Sudara Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Pendeknya Hasil Nasib dari bumi ini Nasib dari bumi ini Terletak di tangan orang-orang yang suci Yang terus menerus meningkat kesuciannya Sehingga memiliki dupa dan api Nasib bumi ini suraku Terletak di tangan orang-orang suci Yang hidup dalam kesucian Yang terus menerus meningkatkan kesuciannya Sehingga dia akan memiliki dupa dan api Puji Tuhan Tak mungkin Dunia ini dihukum Sebelum Hidup gereja Tuhan Ibadahnya memuncak sampai doa penyembahan Tidak mungkin Orang suci Orang suci dan terus menerus Meningkatkan kesuciannya Sampai kepada kesempurnaan Akan lepas dari penghukuman Jadi sudah sangat jelas Nasib bumi ini Ada di tangan Daripada orang-orang suci Yang terus meningkatkan kesuciannya Sebab kepada mereka ada dupa dan api Barulah bumi Dan kalau ibadah Ibadah-ibadah sungguh-sungguh Dan ibadah harus memuncak sampai doa penyembahan Jangan tolak Supaya jangan mengalami penghukuman Kiranya dapat dipahami dengan baik Paham suruhku Puji Tuhan Jadi dupa Itulah penyembahan Bau harum Sedangkan api Itulah penghukuman yang menghanguskan Lebih baik hari ini Kita hidup dalam doa penyembahan Dan Daging ini betul-betul sudah hangus Daripada nanti Hangus Oleh karena penghukuman Setelah Tuhan sudah memiliki orang-orang kudus Yang kesuciannya sudah meningkat sampai kesempurnaan Jangan sampai itu terjadi Paham maksud saya? Puji Tuhan Matius 4 ayat 8 sampai 10 Matius 8 Ayat yang ke-8 Ayat yang ke-8 Sampai 10 Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10 Puji Tuhan Baca Demikian firman Tuhan Pencobaan di Padanggurun Pencobaan yang Pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di Padanggurun Sebaikan yang pertama Batu Batu Menjadi roti Cobaan yang ke-2 Berada di atas Hubungan baik Allah Lalu diperintahkan untuk menjatuhkan diri Cobaan yang ke-3 Ayat 8 sampai dengan ayat 10 Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi Ya Dan memperlihatkan kepadanya Iblis membawa Yesus Ke atas gunung yang sangat tinggi Hati-hati Ada dua jenis gunung yang tinggi Gunung yang tinggi Kalau gunung yang tinggi berasal dari Tuhan Itulah puncak dari ibadah Doa penyembahan wujud dari gunung Sion Mempelai Tuhan Berarti sudah terwujud pembangunan tubuh Kristus yang sempurna Tetapi Puncak ibadah atau gunung yang tinggi yang lain yang datang dari setan Dibuktikan dengan Terus Dan memperlihatkan kepadanya Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya Memperlihatkan Setan memperlihatkan kepada Yesus Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Itu gunung yang lain yang datang dari setan Sibu berbicara soal kerajaan dunia dan kemegahannya Sibu berbicara di tengah ibadah Di atas gunung di tengah ibadah Sibu berbicara soal yang lahiria Perkara dibawa Kerajaan dunia dan kemegahannya Saya berharap ibu penghabian tidak stres karena kemegahan dunia ini Siapapun kita tidak usah khawatir Tapi lihatlah ibadah yang datang dari setan Memuncak sampai kepada puncaknya Tetapi soal kerajaan dunia dan kemegahan Soal perkara lahiria Perkara dibawa Nah ini harus kita pelajari baik-baik Kita harus kenali Puncak ibadah yang benar dari surga Dari Allah Dan puncak ibadah yang tidak benar Yang datang dari setan Kalau dia sibu berbicara kerajaan dunia dan kemegahannya Itu puncak dari ibadah yang berasal dari setan Lihat ibadah Puncak ibadah dari surga dari Allah Ayat 10 sampai 11 Ayat 10 dulu Ayat 9 Dan berkata kepadanya Ya terus Semua itu akan kuberikan kepadamu Ya Jika engkau sujud menyembah aku Gunung tertinggi Puncak ibadah Doa penyembahan Sujud menyembah kepada setan Nanti Tuhan Nanti kepadanya diberikan Dan kepadanya diperlihatkan Kerajaan dunia dan kemegahannya Ayat 10 Maka berkatalah Yesus kepada Nah Tetapi Yesus berkata kepada iblis atau setan Tuhan Yesus luruskan pengertian dari soal puncak ibadah kepada setan Yakni Menyala iblis Ya Sebab ada tertulis Ya Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Terus Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Beribadah Dan puncaknya adalah doa penyembahan Menyembah Allah yang hidup Bukan menyembah kerajaan dunia dan kemegahannya Itu puncak ibadah yang keliru Paham suratku Lihat Kalau hidup gereja Tuhan Benar-benar pada puncak ibadah Doa penyembahan Ayat 11 Lalu iblis meninggalkan dia Yang pasti Pertama-tama Jauh dari setan Ditinggalkan setan Terpisah dari setan Yang kedua Dan lihatlah Malaikat-malaikat datang melayani Yesus Allah perintahkan para malaikatnya untuk melayani Yesus Melayani Yesus Puji Tuhan Kehidupan yang dilayani adalah kehidupan yang berbahagia Tidak perlu susah di dalam Tidak perlu Tidak perlu stres Untuk mencari Sesuap nasi Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk melayani Kehidupan yang ibadahnya memuncak sampai doa penyembahan Tidak stres Untuk sesuap nasi tidak stres Tuhan layani Karena Tuhan perintahkan malaikatnya untuk melayani kita semua Siapa yang mau dimelayani malaikat? Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Puji Tuhan Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Silahkan terima kasih Tidak ada yang mau Kira-nya dapat dipahami dengan baik Amin surah Kita akan buktikan Bahwa Puncak ibadah itu adalah Pembangunan tubuh kristus yang sempurna Itulah mempelai Tuhan Itulah gunung Sion Wujudnya doa penyembahan Dari pribadi Yesus di dalam Kita kembali membaca Injil Matius pasal 17 Saya minum dulu ya Kita baca kembali Injil Matius 17 Ayat 1 Puji Tuhan Tuhan Yesus baik bukan Injil Matius 17 ayat 1 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus Jakobus dan Yohanes naik ke sebuah kunung yang tinggi Amin surah Puji Tuhan artinya Sebagai imam besar agung Yesus memimpin ibadah Petrus, Jakobus, dan Yohanes sampai pada puncaknya Yakni doa penyembahan Berarti Injil Matius 17 ayat 1 Sama dengan Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan 4 Amin surah Puji Tuhan Matius 17 ayat 2 Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Wajahnya bercahaya seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti Puji Tuhan Selanjutnya di ayat 2 Kita perhatikan Kita simak Dengan seksama Disini kita melihat Yesus berubah Rupa di depan mata ketiga muridnya Jakobus, Petrus, dan Yohanes Amin suruhku Setri pertama Wajahnya bercahaya seperti matahari Setri pertama Wajahnya bercahaya seperti matahari Setri yang kedua Pakaiannya menjadi putih bersinar terang Pendeknya Yesus bercahaya kemuliaan Pada saat berada di puncak gunung Inilah wujud yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kepada ketiga murid tersebut Supaya pada akhirnya Tergenapi pada tubuh Kristus yang sempurna Hal yang senada Tergenapi terhadap tubuh Kristus yang sempurna Kayu Yesus mengalami dua perkara tadi Bercahaya kemuliaan Dan bajunya bersinar terang Itu juga akan Itu diperlihatkan kepada tiga murid Supaya wujudnya itu nyata Terhadap tubuh mempelai Puji Tuhan Saya ini hamba Tuhan Sudah menerima jabatan gembala Pertama-tama Tuhan memperlihatkan wujudnya Kepada saya Dan saya harus menghidupi firman itu Supaya ada kekuatan untuk menyampaikan firman Supaya wujud Yesus Tampilan Yesus Nyata di dalam tubuhnya Gereja Tuhan yang sempurna Amin suruhku Wajahnya Bercahaya Pakaiannya putih bersinar terang Kiranya hal yang senada Kita alami bersama Sama Amin Wahyu 21 Puji Tuhan Wahyu 21 Ayat 9 sampai 10 terlebih dahulu Baca Demikian firman Tuhan Yerusalem yang baru Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat Yang memegang ketujuh cawan Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu Lalu ia berkata kepadaku Katanya Marilah kesini Aku akan menunjukkan kepadamu Pengantin perempuan mempelai anak domba Iya Terus Lalu di dalam rohia membawa aku Ke atas sebuah gunung yang besar Gunung yang besar Jutuhan Jadi penyembahan itu Nilainya tinggi dan besar Saudara Luar biasa Itu menyembah itu Di dalam hal menyembah itu Jangan ikut-ikutan Semata Apalagi kalau Bistone keluarga itu Jangan ditinggalkan Engkau tidak boleh beribadah sesuka hatimu Orang beribadah dengan tergembala Berbeda Kalau tergembala Harus ikuti aturan Paham suratku Nilainya besar Saudara Jadi Bistone keluarga Setiap Rabu malam Bukan suatu Rutinitas Itu nilainya besar Terus Dan ia menunjukkan kepada aku Kota yang kudus itu Terus Turun dari sorga Dari Allah Puji Tuhan Nilainya tinggi dan Besar Itu doa penyembahan Jadi singkat kata Disini kita melihat Satu dari ketujuh malaikat Yang memegang ketujuh cawan Murka Allah Menunjukkan kepada Memperlihatkan Pengantin perempuan Mempelai anak domba Kepada Rasul Yohanes Amen Disebut juga Pengantin perempuan Mempelai anak domba Disebut juga adalah Kota kudus Yerusalem baru Yang turun dari sorga Dari Allah Yang berhias Sebagikan pengantin perempuan Yang berdandan Untuk suaminya Jadi nilainya tinggi Dan besar Saudara Doa penyembahan Wujud dari gunung Sion Itulah pengantin perempuan Mempelai anak domba Yerusalem baru Kota yang kudus Yang turun dari sorga Dari Allah Berhias bagikan pengantin perempuan Yang berdandan untuk suaminya Mempelai laki-laki sorga Puji Tuhan Jadi pengantin perempuan Mempelai anak domba itu Atau disebut juga gunung Sion Wujudnya doa penyembahan itu Nilainya tinggi dan besar Saudara Hidup saya dan saudara Mahal Di mata Tuhan Saudara Manakala Ibadah kita Sudah memuncak Sampai doa penyembahan Kuncinya di ayat yang ke Sebelas Baca Kota itu penuh Dengan kemuliaan Allah Pengantin perempuan Mempelai anak domba Disebut juga Kota kudus Yerusalem baru Bercahaya Kemuliaan Allah Terus Dan cahayanya Sama seperti permata Yang paling indah Bertahaya kemuliaan Allah Cahayanya sama seperti Permata yang paling indah Itu Permata yasmis Jernis seperti kristal Tadi wajahnya berubah Berubah menjadi Rupanya Wajahnya berubah menjadi Seperti mata Bertahaya kemuliaan Bercahaya kemuliaan Allah Sama seperti Permata yasmis Permata yang paling indah Jernis seperti Kristal Apa kristal? Sama dengan Transparan Tidak ada lagi dosa Yang tersembunyi Dengan demikian Bercahaya kemuliaan Kalau masih ada dosa Tidak akan memencarkan Cahaya kemuliaan Ini loh Yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Kepada Petrus, Jakobus, dan Yohanes Sehingga nanti Sesudah Yesus naik Rok kudus turun Luar biasa Tuhan pakai Rasul-rasul Tuhan Supaya apa? Apa yang dia lihat di atas gunung Ditampil, disampaikan Supaya nanti penampilan Yesus Nyata di dalam diri gereja Tuhan Paham suratku Bercahaya kemuliaan Allah Sama seperti Permata yang paling indah Permata yaspis Jadilah permata yaspis Jadilah permata hati Tuhan Cernih seperti kristal Berarti Transparan Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan Sehingga wajah ini Bercahaya kemuliaan Allah Dengan mudah kita bisa melihat Anak Tuhan bercahaya kemuliaan Allah Dengan mudah juga kita melihat Hamba Tuhan bercahaya kemuliaan Allah Cahaya kemuliaan itu Tidak bisa dibikin-bikin Saudara Tidak bisa Tidak bisa dibuat-buat Karena itu datangnya dari Kehidupan Suatu kehidupan yang sudah Transparan Kristal Cucur Tidak ada lagi yang disembunyikan Puji Tuhan Sebab itu Dengan rendah henti saya mohon Jangan pernah berhenti Doakan saya Untuk tampil apa adanya Kalau memang saya menyembah 3 jam Saya harus katakan 3 jam Kalau saya memang menyembah 4 jam Saya harus katakan Saya menyembah 4 jam Jangan sampai saya menyembah 1 jam Saya sampaikan 2 jam Itu pendusta Tidak akan bercahaya kemuliaan Saudara Saudara harus percaya Dan saya tidak akan berdusta Kenapa saya harus lakukan itu Karena saya tidak berdaya Untuk mendapatkan Pembukaan firman Saya hanya tinggal menyerah Di kaki salib Saudara Sehingga malam ini Kita juga bisa melihat Penyembahan yang benar Penuh Kemuliaan Itulah kerinduan Tuhan Itu sebabnya Yesus berkata Setelah mereka Setelah melewati peristiwa itu Mereka turun dari atas gunung Yesus berkata Jangan ceritakan Sebelum anak manusia Mati dan bangkit Itu saudara Paham saudara ku Puji Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik bukan Peluang Sangat terbuka Peluang besar bagi kita Untuk berada dalam Penyembahan yang benar Dan penuh kemuliaan Karena Tuhan sudah berbicara Kepada kita Secara gamblang Transparan Semuanya dipaparkan Tentu saja kita mengucap syukur Kepada Tuhan Kepala gereja mempelai Pria surga yang kita kasihi Puji Tuhan Amin ya Sebagai ayat terakhir Hidung agung Pasal 2 Ayat 14 Baca Demikian firman Tuhan Ya Di pintu mempelai perempuan Puji Tuhan Lihat Baca Perpatiku di celah-celah batu Mempelai laki-laki berkata Kepada mempelai perempuan Merpatiku Di celah-celah batu Terima kasih Mempelai perempuan disebut Mempelai laki-laki Menyebut mempelai perempuan Sebagai merpatiku Inilah kehidupan Kumpulan dari Anak-anak Tuhan Yang menjadi mempelai perempuan Tuhan yang hidup di dalam Baptisan roh kudus Atau dipenuhkan dengan roh kudus Merpati Bukan lagi kehidupan Yang dikuasai oleh daging Itu mempelai perempuan Kemudian Selanjutnya Mempelai perempuan Yang disebut merpati Atau kehidupan yang dikuasai Oleh kuasa dari roh kudus Lalu perhatikanlah Terus Merpatiku di celah-celah batu Ya Di persembunyian Lereng-lereng gunung Terus Perlihatkanlah wajahmu Mempelai laki-laki Berkata kepada mempelai perempuan Perlihatkanlah wajahmu Perlihatkanlah wajahmu Pada saat kapan diperlihatkan? Pada saat mempelai perempuan Tampil sebagai permata Yaspis permata yang paling indah Percahaya kemuliaan Tidak ada lagi sesuatu Yang tersembunyi di wajah ini Dan ada sesuatu yang tidak baik lagi Tersembunyi di wajah ini Perlihatkanlah wajahmu Hai mempelai perempuan Perlihatkanlah wajahmu Jangan ada lagi sesuatu yang tak suci Tersembunyi Jangan ada sesuatu yang tidak baik Yang jahat Yang najis Yang masih disembunyikan Perlihatkanlah wajahmu Dengan cahaya kemuliaan Apalagi permintaan Daripada mempelai Laki-laki surga Kepada mempelai perempuan Terus Perdengarkanlah suaramu Yang kedua Perdengarkanlah suaramu Dengan suara Nada penyembahan Hidup dalam doa penyembahan Itu keadaan daripada Mempelai perempuan Tuhan Nanti kita akan menyembah Kalau ada waktunya nanti Perdengarkan suara Perlihatkan Perlihatkan wajahmu Perlihatkan suaramu Terus Sebab merdu suaramu Semerdu suaramu Terus Dan elo Dan elo wajahmu Mengapa? Karena sudah memencarkan Cahaya kemuliaan Allah Itulah mempelai perempuan Nilainya tinggi dan besar Apa dasar dari penyembahan Dari mempelai perempuan Baca ayat 14 kembali Merpatiku di celah-celah batu Ya Di persembunyian lereng-lereng gunung Terima kasih Batu dan gunung Itulah tempat persembunyian Daripada mempelai perempuan Itulah korban Kristus Luka-luka Yesus itu Tempat persembunyian kita Sudara Itu dasar kita Menyembah Tuhan Inilah wujud dari Mempelai perempuan Ditampilkan Yang sudah ditampilkan Sesudah Yesus mati Dan bangkit Lalu dipermuliakan Amin Amin Suratku Kiranya dapat dipahami dengan baik Saudara Pahamilah Pahamilah Kita berharga di mata Tuhan Makhluk Ciptaan Tuhan yang paling mulia Karena kita dijadikan Sebagai wadah Untuk menampung Darah Yesus Yang tertumpah Di atas Kayu salib Dan itu merupakan Dasar kita Untuk datang Menyembah kepada Tuhan Memperdengarkan Suara kepada Tuhan Itulah nada Suara penyembahan Dan disini Selanjutnya dikatakan Sebab Merdu Suaramu Tuhan menuntut Suara penyembahan Doa penyembahan Dan elok Wajahmu Tuhan Yesus memberkati kita semua Pemain musik singar Ayo Tuhan nantikan Nada suara penyembahan Malam ini Di kakimu Ku tercampak Bersama kita bangkit berdiri Di kakimu Ku tercampak Penuh dosa Ku tercampak 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 Jerman di hatiku Kau mengampuniku dan berkata Kau mengampuniku dan berkata Jangan berbatas Baik kedua dari atas Di kacimu ku duduk menantikanmu Ku duduk menantikanmu Jiwaku lapar Jiwaku lapar Pardahaga akan kebenaran Amin Ku tahu ini Ku tahu ini Lah bagian Yang terbaik bagiku Ku mohon jangan keranya diambil daripada aku Jerman Tuhan sungguh-sungguh ku mohon jahat Nada suara penyembahanmu berduu Membalai perebuah Haleluya Daripada aku Tetap dalam penyembahan Jangan diambil Taur Bersama Besar Ayo Peringkatkan suara penyembahan Jangan tahan Dengan keras hati tetap berkuasa firmanmu tetap berkuasa firmanmu Oh Tuhan, tidak ada tempat seindah penyembah di kaget saling Oh Tuhan, tidak ada tempat Tuhan, tidak ada tempat seindah penyembah di kaget saling Oh Tuhan, tidak ada tempat seindah penyembah di kaget saling Tuhan, tidak ada tempat seindah penyembah di kaget saling Jangan sesuka hati Nilai puncak ibadah doa penyembah nilainya tinggi dan besar Nanti kita akan lanjutkan nada suara penyembahan Kita akan perdengarkan kembali kepada Tuhan Sesudah menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjemuan suci Oleh sebab itu Tuhan berkati firmanmu di dalam hidup kami Menterai kan dalam lo daging tuki di hati kami Biar Rukudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Rukudus bantu kami untuk memperhatikan firmanmu Tuhan Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia Meleka telah suara berhasil apa saja kau suruh kendaki Dalam setiap kehidupan kami masing-masing Hamba sudah menyampaikan firmanmu bagaikan menanam menyeram Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan, kecemaran, kecemaran Berhala dan akar pahit Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan berkati roti dan anggur tubuh dan darahmu Wujud dari korbanmu di atas kau saling lewat perjemuan suci Hubungkan kuasa muatasnya Lewat perjemuan suci ini kami satu di dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan berucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus Kita angkat tujian Di atas korbanmu Terima kasih telah menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus Terima kasih telah menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus Terima kasih telah menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus Terima kasih telah menikmati혼 Milikmu samanya, dan ku menjadi milikmu samanya. Taruh roti dan anggur di dada, dekat di hati. Ini dasar kita untuk menyembah Tuhan. Dan dasar kita menyembah Tuhan, roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus wujud dari korbannya. Kalau kita ditolong oleh roh pengasihan untuk menyembah Tuhan, maka kita akan merenungkan, kita akan bisa menghayati nilai dari korban Kristus. Pekerjaan penebusan, pekerjaan pendamaian, sampai kepada puncaknya. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna tubuh mempelai. Jangan saudara beribadah tanpa menghargai roh kudus. Jangan karena tabiat daging melakukan sesuatu yang walaupun kelihatan baik, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tetapi manakala kita tergembala tak asetia dengar-dengaran. Dan mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Walaupun kelihatannya bodoh di dunia, tapi itu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat roti dan anggur. Berkati, sekali lagi berkati bubukan kuasa Tuhan atasnya. Dan biarlah lewat perjamuan suci ini Tuhan. Kami satu di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kami. Firman roh dan kasihmu tinggal atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami terlebih dahulu. Basu dengan daramu. Supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan daramu Tuhan. Jangan menjadi satu kebiasaan dan tradisi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angka roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angka cawan tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah Darah Yesus tercura atas kita semua? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angka dua tangan. Kaulah alaku yang setia. Ameh Kau mengasihi diriku Kaulah Tuhan mulia-mulia kawangkan dipermuliakan ya maka juga dikukur dosa Amin, haleluya Kau lah Tuhan, Allah dari sudut-sudut Bersatu dikukur dosa Turunkan tangan yang mau tersyukur Sadaramu, sucikan ku nari dosa Kunci hormat Hanya ku Kau lah Tuhan, haleluya Kau lah Tuhan Kau lah garis nyuruhmu Kau selalu tinggikan Bapak Semab daramu Semab daramu Kucitanku dari dosa Kuji hormat Hanya ku Kuji hormat Haleluya Kuji hormat Hanya bagi Sesaan sembahlah Tuhan Bawa dirimu serendah-rendahnya Haleluya Pengalaman itu nanti Anggakan memakai engkau Supaya membawa sidang Mempelai Tuhan Bercahaya kemuliaan Haleluya Haleluya Pak Barita Panggabean Berdoa kepada Tuhan Maju di mimbar Haleluya Pak Barita Panggabean Haleluya Pak Barita Panggabean Haleluya Semua Perdengarkan Nada suara Penyembahanmu Merdu Suaramu Mempelai Merpatiku Haleluya Tuhan Tuntut penyembahanmu Suara Tuntut Memperlihatkan Wajahmu Haleluya 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 Perdengarkan Perdengarkan suara Penyembahanmu Perdengarkan suara penyembahanmu Haleluya 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 Bangsa Bangsa Sambah Tuhan Bangsa-bangsa di dunia Sambah Tuhan Anak-anak Tuhan di tanah air Dalam negeri Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami merasakan Tuhan Penyembahan yang benar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Penyembahan yang benar penuh kemuliaan Terima kasih Percaya kemuliaan Wujud mempelai perempuan halelu Terima kasih Tuhan Terima kasih Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Engkau telah memperlihatkan Bagi kami Tuhan Penyembahan yang benar Penuh dengan kemuliaan Sebagaimana engkau memperlihatkan Kepada Merituritmu Tuhan itu yang Kau tunjukkan bagi kami Siapa kami Tuhan Siapa kami Perhatianmu besar Bagi kami Tuhan Siapa kami Yesus Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Secara khusus Bersyukur Tuhan Engkau luruskan Cara pemikiran kami Engkau luruskan Cara pengetertian kami Tentang Menyembah ini Tuhan Supaya penyembahan kami Bukan Kemuliaan itu Tuhan Terima kasih Asal kami Tuhan Mampukan senantiasa Berteguh Tuhan Masuk dalam pengalaman Kematian dan kebangkitan itu Itulah dasar kami Tuhan Tidak ada dasar yang lain Tuhan Biarlah itu nyata Dalam kehidupan kami Kami satu Dalam kematian Dan kebangkitan Tuhan Kami senantiasa Menjunjung korban Kristus Di tengah hidup kami Di tengah nikah kami Di tengah ibadah pelayanan kami Ini Bapak Sehingga nyatalah Tuhan Penyembahan kami Benar-benar Tuhan Penyembahan yang benar Dan penuh kemuliaan Kami benar-benar Bagaikan kononksion Tuhan Yang tinggi dan besar Haleluya Luar biasa Tuhan Kebaikanmu bagi kami Engkau bukakan Semua insi hatimu Supaya kami benar-benar Tuhan Menjadi gunung Sion Kota kudus Yerusalem yang baru Itulah Tuhan Mempelai wanita Tuhan Yang Tuhan Wujudnya adalah penyembahan Terima kasih Bapak Terima kasih Tidak ada lagi kata Tuhan Yang bisa kami naikkan Selain kata ucapan Terima kasih Sebab engkau telah Tuntun penyembahan kami ini Supaya benar-benar Penyembahan kami ini Penyembahan yang benar Di hadapan Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Apa yang telah Tuhan alami Itu yang akan kami alami Tuhan Kami juga diperlihkan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau matraikan firmanmu ini Roh kudus Memberikan pengertian bagi kami Memampukan kami Untuk melakukan firmanmu ini Sehingga benar-benar Firmanmu ini Tuhan Hidup di dalam kami Dan kami menghidupi firmanmu Biarlah itu terjadi Bapak Biarlah itu terjadi Tuhan Yesus Kristus Yang baik Berkati Bapak Gembala kami Pakai terus dalam Pembukaan rahasia firmanmu Bertajam karunia Yang Tuhan percayakan Dengan pengurapan yang penuh Pengurapan yang baru Dari surga Hikmat dan wahyu memenuhi Kehidupan Bapak Gembala kami Terlebih kesehatan yang sempurna Kau berikan bagi Bapak Gembala kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Engkau yang sudah Memberkati Lewat pemukaan firman Sampai meneguhkan Setiap kehidupan kami Sampai akhirnya kami Memiliki nilai tinggi Dan besar Di hadapan Tuhan Gunung Sion Tubuh mempelai Wujudnya penyembahan Dalam penyerahan diri Sepenuhnya Dalam pimpinan roh kudus Kami dasarnya adalah Korban Kristus Terima kasih Buat malam ini Suatu pengertian Yang heran Dan dasyat Dan secara ajaib Supaya kehidupan kami ini Benar-benar sesuai Dengan tuntutan Tuhan Yaitu Perlihatkanlah Wajahmu Cahaya kemuliaan Kemudian Perdengarkan Nada suara Penyembahanmu Hidup dalam Doa penyembahan Tuhan Jangan kami sampai Tidak mengerti Akan hal ini Supaya Jangan sampai Ibadah kami Hanya ikut-ikutan Ibadah kami Jangan ikut-ikutan Penyerahan kami juga Jangan ikut-ikutan Dan situasi Kondisi Dan bagaimanapun Kami tetap Harus memiliki Penyembahan Di atas Muka bumi Seaantero dunia ini Tuhan Di atas Segalanya nama Tuhan Dipermuliakan Roh kebebalan Roh yang tidak Menghargai Ibadah dan Pelayanan Roh yang tidak Menghargai Penggembalaan Yang tidak Menghargai Roh kudus Yang berjalan Sendiri Mengingin Mengelakukan Keinginan di hati Roh itu dipatahkan Dalam nama Yesus Darah Yesus Yang berkuasa Memberi kemenangan Kelepasan Terpujilah Tuhan Terpujilah Engkau kekal Terima kasih Buat tubuh Dan darahmu Tuhan Itulah dasar kami Untuk datang Menyembah Engkau Itulah Luka-luka Itulah Tempat Persembunyian Kami Tuhan Dasar kami Menyembah Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Engkau yang Menghapus air Mata Menjadikan Segala Sesuatu Baru Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah Berdoa Biarlah Kehidupan Kami sama Seperti Ruh Tuhan Gereja Ruh di hari-hari Terakhir ini Bernilai Tinggi Dan besar Itulah Wujud dari Pembangunan Tubuh Kristus Yang sempurna Doa Penyembahan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah Berdoa Dan berucap Syukur Haleluya Amin Silahkan Duduk Kita jalankan Persembahan Kita beri Yang terbaik Yang bertugas Untuk itu Supaya Secepatnya Menjalankannya Kita angkat Pujian Kita angkat Pujian Oh Jerusalem Oh Jerusalem Oh Jerusalem Oh Jerusalem Oh Jerusalem Tapi, ku rindu, kestanah Oh, Jerusalem Oh, Jerusalem, kota pulih Oh, tak lama lagi, Tuhan ku datanglah Oh, Jerusalem Oh, Jerusalem Oh, Jerusalem Oh, Jerusalem Oh, 없습니다 Terima kasih buat korban saudara, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan membalaskan, Kedenangan berlipat ganda sesuai dengan kerelaan di hati masing-masing. Pengumuman, Jadwal Ibadah GBTB Tanis Rangda Cilegon, Sepekan kedepan, Ud atau Kaum Mudar Maja, Sabtu 28 Agustus 2021, pukul 19.00 atau jam 7.00 malam. Pelita Emas, Ibadah Raya Minggu, 29 Agustus 2021, pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Mesbah Dupa Emas, Doa Penyembahan, Selasa 31 Agustus 2021, pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Meja Roti Sajian Emas, Ibadah Pendalam Alkitab Kamis, 2 September 2021, pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Puji Tuhan seperti malam ini. Pengumuman berikutnya, Penayangan Live Streaming, Ibadah Pendalaman Alkitab, 19 Agustus 2021 berdasarkan Provinsi di Tanah Air. Puji Tuhan, urutan pertama, Sumatera Utara, Masih Tetap Sumatera Utara, keluarga GPT Betania yang mengikuti pada saat itu, ada 356 orang yang kita kasihi. Salam! Jawa Barat, 187 orang. Salam! Sulawesi Utara, 120 orang. Salam! Jakarta, 116 orang. Salam! Jawa Timur, 89 orang. Salam! Banten, 87 orang. Salam! Riau, 81 orang. Salam! Kalimantan Timur, 70 orang. Salam! Jawa Tengah, 43 orang. Salam! Papua Provinsi, 33 orang. Salam! Kalimantan Tengah, 29 orang. Salam! Sulawesi Selatan, 28 orang. Salam! Masih ada daerah-daerah provinsi lain, namun tidak ditampilkan. Yang ini hanyalah Facebook saja, bukan Youtube. Puji Tuhan. Dan ini pun yang bisa dilihat sekilas mata saja. Tidak terperinci secara sesungguhnya. Penayangan live streaming Ibadah Pendalam Alkitab 19 Agustus 2021 berdasarkan negara-manca negara di tiap-tiap negara. Urutan pertama, ada negara sahabat kita, itulah negara Malaysia, keluarga GPT-Betania yang mengikuti ibadah pada saat itu. 82 orang yang kita kasihi, kita cintai dalam kasih mempelai. Salam! United States atau Amerika Serikat, 14 orang. Salam! South Korea atau Korea Selatan, 8 orang. Salam! Australia, 7 orang. Salam! Netherlands, Belanda, 5 orang. Salam! Timor-Leste, 5 orang. Salam! Singapura, 4 orang. Salam! Guatemala, 4 orang. Salam! Meksiko, 4 orang. Salam! Filipina, 3 orang. Salam! Nodemariana Island, 2 orang. Salam! Peru, 2 orang. Salam! United Kingdom, 1 orang. Salam! India, 1 orang. Salam! Ghana, 1 orang. Salam! Puji Tuhan. Ibadah malam ini diumumkan di minggu yang akan datang. Demikianlah pengumuman dan Sabtu kaum muda remaja jam 7 malam. Jangan lupa 2 hari akan datang. Dan minggu kembali kita digembalakan di tempat ini setengah 5 sore. Dan jemaat di Bandung, di Malaysia, sungguh-sungguh untuk tergembala dua penyembahan. Jangan karena ikut-ikutan, jangan terpaksa. Tetapi harus dengan sungguh-sungguh dasarnya adalah korban Kristus. Suji Tuhan, bagi kita mengenali nilai dari ketebusan, nilai dari pendamaian sampai berakhir atau memuncak pada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna tubuh mempelai disebut juga Gunung Sion wujudnya adalah doa penyembahan. Nilainya besar, tinggi sekali. Pahamilah itu. Dan dalam jidung agung yang dituntut dari mempelai perempuan, ada dua. Perlihatkan wajahmu. Percahaya kemuliaan. Perdengarkan suaramu. Suji Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengahami itu, maka kebahagiaan saudara bukan suara daging. Tapi kebahagiaan saudara dari surga dari Allah, nanti disitulah malaikat melayani saya dan saudara. Dilayani berarti suatu kehidupan yang betul-betul tercukupi, diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, tidak rugi rasanya kalau ibadah ini betul-betul sudah sampai kepada puncaknya doa penyembahan. Jadi jangan saudara hanya ikut-ikutan beribadah. Sangat disayangkan hanya ikut-ikutan beribadah. Hukumannya adalah saudara rugi sendiri. Itu saja. Suji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sudah memperlihatkan tujuh malaikat. Satu dari antaranya, tujuh malaikat yang memegang tujuh cawan murkah. Memperlihatkan, mempelai perempuan. Kalau tidak, kena murkah. Dari cawan murkah. Jadi saudara, camkanlah itu. Saudara, supaya kita lebih giat lagi di hari-hari terakhir ini ya. Terima kasih buat korban saudara. Tuhanlah yang membalaskan, belipat-lipat ganda. Biarlah kiranya damai, sejahtera, bahagia memerintah di hidup, ibadah pelayanan nikah rumah tangga kita masing-masing. Dari tempat ini, kami suami istri sebagai gembala sidang GPT-Petanisaran dan Cilegon, Banten, Indonesia. Banten, Indonesia. Mengucapkan, selamat malam, bahagia, Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai perempuan surga, memberkati kita semua, dari sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita akhir ibadah ini, kita bangkit berdiri. Terima kasih, Oh Tuhan. Engkau yang sudah memimpin ibadah dan memberkati kami, sudah melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Engkau rasul imam besar yang kami akui, lebih tinggi daripada Musa, karena engkau setia mengepalai tubuh Kristus, walaupun berbagai macam corak, perangai kelakuan kami, tabiat kami masing-masing. Terpuji Tuhan, namun engkau sudah menunjukkan penyembahan yang benar, penuh dengan kemuliaan. Sesudah mati bangkit dan dipermuliakan. Itu yang dikerjakan oleh para rasul-rasul Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Demikian juga kiranya, nyata dalam kehidupan kami, keluarga besar GBTB Tani Saranda Cilegon, Banten, Indonesia, banyak juga yang di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketemusan Tuhan yang setia dalam ketekunan, tiga macam pada pokok peluang sekolah muda, yang digambalakan oleh GBTB Tani Saranda Cilegon, Banten, Indonesia, lewat live streaming video internet itu, Facebook, dimanapun mereka berada. Selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik, persekutuan yang indah diantara kami, satu saat hati mata bertuah-mata Tuhan. Demikianlah kiranya, selanjutnya hamba berdoa, untuk keluarga besar GBTB Tani, yang apa dalam penggembalakan GBTB Tani ini, Tuhan, apa yang mereka maka minum, pakai cukup, kan menurut kekurangan dan kemurahan, menyatakan kuasa kejaibanmu, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumlah mereka, dua tangan dari surga, yang penuh kasih dan berkuasa, terulur memberi pertolongan, dan menguraikan kekusutan yang serumit apapun, Tuhan. Demikian juga Tuhan, memimpin kami, menopang kami, sampai pada kesudahan dunia ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, apa yang dimakan, diminum, dipakai cukupkan, yang sakit sembuh, yang susah dibor, yang lemah dikuatkan kembali. Pakai kami menjadi kesaksian contoh, telah dan Tuhan-Tuhan membawa jiwa-jiwa, masuk dalam penggembalakan GBTB Tani, yang kau turut bekerja, mendetangkan kebaikan, kirimlah jiwa-jiwa yang lapar, haus, semua pengajaran mempelai dalam terang, yang tak bernangkel. Dari berbagai suku kaum, bahasa dan bangsa, kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, para donatur Tuhan kirimkan, penggembalakan, pergumulan dalam penggembalakan, kami serahkan dalam tangan pengasihanku Tuhan. Baik juga Tuhan kiranya, engkau semakin mengasah hambamu, sehingga semakin tajam dalam pembuka rasa firman, pengajaran mempelai dalam terangnya tak bernangkel. Demikian juga imam-imam, diasah, tahan uji, sehingga semakin tajam dalam pembuka rasa firman, pengajaran mempelai dalam terangnya tak bernangkel. Berikan dengan tangan, saling melengkapi Tuhan, dipimpin oleh Romu yang satu, yang sama, sehingga ibadah-ibadah kami tersebut, ukupan berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang, masa akan datang. Tuhan, demikian juga nikah rumah tangga hambamu, suami istri Tuhan untuk mengembalakan sidang jemaatmu. Berkati nikah yang suci, yang dapat diteladani oleh sidang jemaatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaatmu Tuhan, untuk fokus menyerahkan dirinya di tengah ibadah dan pelayanan ini. Tuhan berikan roh yang bisa menikmati ibadah, menikmati pelayanan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Baik lewat firman yang dibukakan, baik juga roh Tuhan yang berkuasa, baik juga kasih mempelai yang berkuasa untuk mengampuni kehidupan kami sekaliannya. Terpujilah Tuhan, demikianlah kiranya, berkati umat Tuhan, sekarang lagi berkati mereka semua. Apa yang dimakan, diminum, dipakai cukupkan. Berkati tahan-tahan, sudah berikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Balaskan berlipat ganda. Demikian juga perjalanan Ibu Girsang, menuju kembali ke tempat ini Tuhan. Dari Sumatera, serta itu untuk dibakar dengan selamat. Jauhkan dari celah kata berakamara bahaya, sidang jemaatmu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka sekaliannya. Terpujilah Tuhan, Terpujilah engkau kekalsan pesan almanya. Keluarga besar, keluarga ala GPTB Tanisaran dan Cilogon, ada di dalam genggaman dua tangan Tuhan. Perlindungan kami, engkau Tuhan. Lindungi bela kami dari COVID-19, oleh darah salib tutup bungkus kehidupan kami sekaliannya. Dalam nama Yesus. Berkati pemilik gedung ini, Pak Niga, Pak Merita, Ibu Meli, Tuhan. Lingkungan ini RTRW, pemerintah hanya damai sejahtera, pemerintah di warganya juga. Sehingga kami ada kebebasan tiap kali beribadah di tempat ini, Tuhan. Siapapun yang menjadi seluruh berkat dalam penggembalan GPTB Tanisaran, balaskan berlipat ganda. Perjalanan kami pulang, sertailah Tuhan tibakan dengan selamat, celah kata berakamara bahaya dipatakan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus hidup kami, kentera anehkan paketumpangi dengan darah Yesus. Jalan lalu di sucikal darah Yesus, biar malaikat surga yang kau perintahkan. Menjagai, mengawali kami semua. Menghalus segala pekerjaan yang berlisata, pertemukan di minggu akan datang jam waktu yang sama dalam ibadah pendalam Alkitab. Juga ibadah kaum muda remaja hari Sabtu malam jam 7 malam. Berkati, Tuhan. Demikian juga rukok yang akan kami pakai jika Tuhan kehendaki. Juga ibadah raya minggu, Tuhan. Berkati setengah lima sore di tempat ini. Berkati sidang jemaatmu, dibandu di malasya umat ketubusanmu juga, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Haleluya. Akhirnya, surat terkasih, di arah kalah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkata nugerah kasih karunia dan meseja terhadap ala Bapak. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas keusali sebagai kekuatan hikmat kelahian. Persekutuan dengan Ruk Kudus menyertai memimpin kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan yang permai dalam nama Yesus Kristus, Bapak Putra dan Ruk Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!